kenapa ucapan la ilaha illallah itu adalah cabang yang paling utama karena ucapan la ilaha illallah adalah salah satu syarat untuk menerima cabang-cabang iman yang lainnya kalau tidak ada kalimat la ilaha illallah maka amalan soleh apapun yang dilakukannya maka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa adnaha dan yang paling rendah sebagai bukti keimanan seseorang dan masuk daripada cabang iman itu kata Nabi ima taupul adha anittariq yaitu menyingkirkan sesuatu yang dapat mencelakai manusia khususnya orang-orang muslim anittariq di jalan jadi kalau misalnya kita di jalan melihat ada beling ada duri apa saja yang kira-kira dapat mengganggu orang lain atau menjadi sebab orang lain celaka jatuh dan sebagainya bannya bocor dan sebagainya kemudian kita singkirkan benda itu itu bagian daripada buk alamatul iman ciri atau bukti keimanan yang ada di dalam hati kita bahkan di dalam kitab riadus salihin dalam bab kathratu turukil khair banyaknya jalan-jalan kebaikan disitu salah satu hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW yang diriwayat oleh iman muslim kata Nabi kata Nabi sungguh aku telah melihat seorang laki-laki yataqollabu dia guling-gulingan ya berguling-guling maknanya yataqollabu itu kata Syekh Muhammad bin Alan yata na'amu saking nikmatnya saking lezatnya di dalam surga orang kalau seneng banget saking senengnya sampai guling-gulingan Oh ya ada anak kecil dikasih hadiah bapaknya Wah gitu kan itu sampai tidur-tiduran tapi seneng saking senengnya enggak kata Nabi aku melihat ada seorang laki-laki di surga Oh ya jadi Nabi itu masih di dunia tapi sudah diberikan oleh Allah kemuliaan bisa melihat penduduk di surga ada yang mengatakan ya para ulama ini dilihat oleh Nabi pada saat Rasulullah di mi'rajkan Hai aku melihat laki-laki seneng banget ya guling-gulingan Hai ya ketika ditanya ente masuk surga amalannya apa Hai itu laki-laki itu berkata ya Rasulullah ya amalan saya nggak macam-macam katanya apa yaitu Hai pada satu hari saya melihat ada dahan pohon yang menjulur ke jalan kemudian kotoaha dia potong itu pohonnya kenapa karena tu'zil muslimin karena pohon itu sudah mengganggu orang muslim melewati jalan tersebut maka saya potong pohon itu maka dari situlah amalan itu yang menjadi sebab saya diampuni oleh Allah dan dimasukkan surga oleh Allah subhanahu kata Syekh Muhammad bin al-an-as-siddiqi hadis ini menunjukkan fihi fadilatun ini adalah satu keutaman amal bahwa setiap amal apa saja yang dapat memberikan manfaat kepada orang muslim yang dapat mengegah mudorot musibah bagi orang muslim khususnya umumnya kepada seluruh manusia maka itu menjadi sebab amalan itu menjadi sebab Allah ampuni dosanya dan menjadi sebab dia dimasukkan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya berobal Hai cuman motong dahan doang Pak itu makan kerjaan bapak-bapak tiap minggu betul nggak lah apalagi apalagi nyapu masjid betul apalagi menjadi pengurus masjid apalagi jadi imam masjid apalagi ngasih sarapan man Alhamdulillah Ya Allah cuman memotong dahan pohon makanya kalau kita berbicara cabang iman ya banyak dalam hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hai dimana seorang pelacur sekalipun ketika dia memberikan air minum kepada seekor anjing Hai nih hadis Soeh ini memberikan minum seekor anjing maka dengan sebab itu Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah masukkan ke dalam surga itu ngasih minum seekor anjing apalagi ngasih minum Ustadz betul Ya Allah memang beda kalau Ustadz matuh ada kopi ada apa lagi nih ada air putih betul Masya Allah Alhamdulillah ya kan ini kenapa enggak ada susunya ini mungkin mungkin praktek ya kan dari nasihat seorang istri betul nggak ya kan kalau istri kan begitu katanya Pak ya Hai awas kalau ngopi dimana-mana boleh siap kalau nyusu di rumah Alhamdulillah Oh bahwa jangan ngeras baik jangan diterusin nyusu biasa susu Alhamdulillah ini prakteknya ini enggak ada susu pada jamaah sekali yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun pada hari ini sedikit saya ingin menyampaikan bahwa salah satu daripada cabang iman yang tentunya tidak terlepas daripada iman itu sendiri sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi la imana lahu la imana liman la mahabbatalahu la imana maknanya la yakmalu imanuhu tidak sempurna iman seseorang la mahabbatalahu yang tidak ada rasa mahabbah cinta dalam hatinya terkhusus kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebab para ulama membagi 77 cabang iman itu itu dibagi tiga ada amalul kolbi ada amalan yang berkaitan dengan hati ada amalul lisan ada amalan yang berkaitan dengan perbuatan Hai amalul kolbi yang berkaitan dengan hati itu yang biasa kita kaji al-imanu billah iman kepada Allah iman kepada malaikat malaikatnya iman kepada kitab-kitabnya iman kepada Rasulnya iman iman kepada hari kiamat iman kepada kodok dan kodok nah keterusannya apa wal-mahabbatu fillah cinta kepada Allah wal-mahabbatu wal-bukdu fi cinta dan benci karena Allah itu salah satu cabang iman salah satu cabang keimanan bahkan di dalam kitab shu'abul iman shu'abul iman karangan al-imam al-bayhakim disitu ada satu riwayat Sayyidina Abbas Paman Baginda Nabi Besar Muhammad SAW ini memuasiatkan kepada anaknya siapa ya yaitu Sayyid Abdullah bin Abbas Ibnu Abbas biasa dikenal sebagai Ibnu Abbas sebagai salah satu sahabat Nabi yang ya didoakan oleh Nabi untuk menjadi seorang pentakwil Qur'an yang dapat memaknai Al-Qur'an secara dalam itu Sayyidina Ibnu Abbas maka kalau kita lihat dalam tafsir-tafsir para ulama Ani Ibni Abbas Ani Ibni Abbas dan sebagainya ya kan dia ngasih wasiat itu Sayyidina Abbas kepada anaknya Ya Bunaya wahai anakku ini musika bi-muhabbatillah wa bi-muhabbatil ta'ati wahai anakku aku berikan wasiat kepadamu agar engkau cinta kepada Allah dan cinta untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah aku memberikan wasiat kepadamu agar engkau takut kepada Allah wa khaufi la wa khaufi maksiatik dan kau harus takut ketika engkau bermaksiat kepadanya kenapa inna kaidha kunta sesungguhnya jika engkau melakukan itu maka lam takrahil maut mata atak engkau tidak akan membenci kematian apabila kematian itu datang kepadamu Pak Bu Bu mau panjang umur apa mati mau panjang umur pendek umur apa mati takut nggak kira-kira takut nggak benci nggak jangan benci jangan takut betul nggak kenapa banyak manusia yang masih takut yang masih membenci kematian karena belum mencapai puncak mahabbah kecintaan sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama-ulama ahli Tauhid ulama-ulama ahli tasawuf yang didasarkan dengan hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW al-mautu jisrun yusilul habib ilal habib bahwa kematian itu hakikatnya jembatan penghubung antara seorang kekasih kepada seorang kekasih yaitu Allah subhanahu wa ta'ala jadi hakikatnya kematian kematian itu adalah sarana agar seorang hamba dapat berjumpa dengan Tuhannya Insya Insya Allah yang jadi pertanyaannya kita sudah ada belum rasa mahabbah di dalam hati kita atau kalau sudah ada mahabbah sebesar apakah rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah sampai menyebutkan di dalam surah atau bah ayat yang ke-24 Hai dimana Allah subhanahu wa ta'ala Hai menegur atau memperingatkan kita khidupnya kepada orang-orang mu'min orang-orang muslim hitupnya juga kepada orang-orang yang belum beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala khususnya umumnya kepada seluruh manusia bahwa disitu Allah subhanahu wa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minash shayafanir rajim kul inkana abau kum wa abnau kum wa ikhwanukum wa ezwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun kiatuhun kamiya bahwa inalua' biaya rahim katya wa rafi jika makun ya Allah-hudaah wa arabika Allah subhanahu wa rahim katyaa walauh wa rahim katya 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 walauh redi jangan lupa kalau dengar firman Allah dibaca sebut nama ibu-ibu yang di belakang gak semangat banget pelan banget tenang aja bu udah diseliatkan sarapan betul suara saya walaupun tidak sebagus suara Haji Wasis ya lumayan lah betul gak dulu pernah jadi ya kori juga ya Alhamdulillah juara satu juga dulu pernah cuman bedanya dulu saya 10 peserta 9 gagal berangkat Alhamdulillah peserta tunggal Alhamdulillah ya Haji Wasis walaupun suaranya bagus juara satu tetap Haji yang jadi jurinya saya Alhamdulillah ya kemarin beliau ikut perlombaan di kecamatan jurinya saya nah ini saya bilang udahlah juara satu Alhamdulillah 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 katakanlah wahai sebaik-baiknya makhluk katakan kepada mereka apabila orang tua mereka bapak-bapak kalian anak-anak kalian saudara-saudara kalian istri-istri kalian kerabat-kerabat kalian dan juga harta yang kalian usahakan serta perniagaan dan perdagangan yang kalian khawatir kerugiannya serta tempat tinggal rumah yang kalian sukai karena kemewahannya karena kenyamanannya itu semua lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya maka tunggullah keputusan Allah sampai datangnya keputusan Allah kepada kalian dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasid ini satu peringatan bagi kita dari Allah subhanahu wa ta'ala dimana Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus secara jelas mengabarkan kepada kita bahwa apabila kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka harus ada mahabbah cinta dalam hati kita dan kecintaan itu harus di atas cinta dari segala-galanya mencintai orang tua adalah satu ya satu kegiat satu perbuatan yang terpuji itu adalah naluri fitrah manusia cinta sama orang tua mencintai anak itu juga fitrah mencintai saudara mencintai istri-istri kita itu juga fitrah itu naluri dan itu adalah pemberian Allah subhanahu mencintai kerabat kita mencintai harta-harta yang kita usahakan mencintai perniagaan perdagangan saking cintanya takut rugi ya karena memang dagang nyari untung bukan nyari rugi betul fitrah naluri itu biasa akan tetapi kata Allah apabila cinta itu semua melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalannya maka bahasa Allah tunggulah sampai keputusan Allah datang tunggulah tekuran Allah datang jangan sampai Allah negur kita dulu betul kita kudusadar dulu lebih baik sadar dahulu daripada sadar setelah ditegur betul maka inilah ayat yang menjadi dasar bahwa al-mahabbatufillah cinta kepada Allah mahabbatullah sebagai salah satu cabang daripada keimanan ya ya tinggal kita bertanya saja sudah keadaan rasa cinta itu di dalam hati kita insya kalau belum bagaimana Pak Ustaz syekh syekh nawawi al-bantani at-tanari beliau pernah menjelaskan di dalam kitab kasyipatus saja syarah kitab safi natun naja dalam bab bayanul islam wa'arkaniha ketika menjelaskan tentang islam dan rukun rukun islam beliau jelaskan ada sepuluh sepuluh macam amalan yang menjadi sebab Allah anugerahkan mahabbat di dalam hati kita kepadanya mahabbat cinta yang hakiki cinta yang melebihi dari apapun karena hakikat daripada cinta itu adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala cinta itu pemberian Allah anugerah Allah akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat daripada usaha hambanya apakah ada usaha darinya agar cinta itu dia anugerahkan ke dalam hati kita atau tidak bahkan dalam satu riwayat disebutkan Allah ta'ala ila bani israel Allah mewahyukan kepada bani israel mangkana hammuhu wahawahu fi mahabbatih siapa saja yang cita-citanya keinginannya fi mahabbatih cinta kepadaku ingin punya rasa cinta kepadaku ingin enggak kan begitu jadi masalah betul enggak kita pengen enggak punya rasa cinta kepada Allah yang sebenarnya yang hakiki kata Allah siapa saja yang cita-citanya keinginannya ingin Allah kasih rasa muhabbat dalam hatinya kepada aku maka maka diamnya saja akan menjadi tasbih diamnya saja akan menjadi tasbih jadi ganjaran diamnya jadi tasbih bentuk sebagai kemuliaan seorang hamba yang dinilai oleh Allah suatu kemuliaan diamnya jadi kemuliaan di sisi Allah subhanahu kalau cita-citanya dia pengen dianugrahi mahabbah maka Sheikh Nawawi Al-Bantani mengatakan ada 10 cuman yang saya sebutkan 5 saja 5 saja kalau diamalkan insyaallah 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 Allah anugerahkan kepada kita cinta yang luar biasa amin ya robbal ini kadang-kadang kita disuruh jihad di jalan Allah juga males banget katanya cinta sama Allah betul gak ya mohon maaf Pak Bapak saya tunjuk jadi pengurus masjid mohon maaf jangan saya 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 enggak punya waktu padahal enggak gaplek tiap malam betul gak ngopi ngobrol tiap hari ngomongnya gak punya waktu dipinta berjihad di jalan Allah yang urus masjid jihad sebagai pembuktian kita saya lebih cinta Allah dibandingkan dengan yang lain betul betul kemarin di masjid saya pada saat pembangunan Alhamdulillah masjid saya sudah dibangun tapi tidak semegah ini Pak Haji di luar biasa kemarin 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 memakan biaya kurang lebih 1,3 miliar baru tahap satu itu belum tahap duanya sampai bendahara pusing ya kan hutang di sana sini sampai biaya operasional masjid sehari-hari minus sampai kurang lebih 4 juta minusnya itu Pak waduh saya pusing juga walaupun saya jadi ketua DMI saya juga disitu masih ditunjuk jadi ketua DKM jadi pusing juga setiap pengumuman tiap Jumat uang kas masjid minus 3 4 juta malu juga kita ya Allah saya bilang besok rapat saya bilang rapat ada yang usul Pak Ustadz bagaimana kalau seandainya kegiatan kita kita kurangin sebab kalau kita terus jalan terus yang namanya kegiatan butuh biaya Pak Ustadz ya buat bisyarah kiainya lumayan subuh kita manggil kiai ya kan ada yang dari sini ada yang dari sini lumayan nambah minusnya saya bilang makin mundur dong kalau begitu saya bilang terus bagaimana Pak Ustadz udah saya putusin aja kita buktikan kita berjuang di jalan Allah kita lebih cinta Allah dibandingkan harta kita so saya langsung aja setiap pengurus saya saya apa saya langsung tembak ente berapa siapnya untuk nutupin minus masjid saya dulu dah saya sekian tuh 300 kamu berapa ya segini aja Pak Ustadz 100 kamu berapa 50 kamu berapa 500 kamu berapa 1 juta Alhamdulillah ada 30 orang Alhamdulillah bukan ketutup lagi lebih jadi ada punya saldo Alhamdulillah ngebuktiin iman ngebuktiin cinta kita kepada Allah dibandingkan harta kita gak usah jauh-jauh lewat masjid yaudah cukup insya insya Allah selain daripada yang lain kepada anak yatim betul gak ya janda janda betul lah janda 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 diperhatiin jangan cuman anak yatim doang betul gak lah siapa yang nafkahin coba itu ya itu di tempat saya di kirana itu ya kan ya Allah masih muda-muda ya kan anaknya dua anaknya tiga siapa yang tanggung jawab coba itu yang pertama satu ayyaktaqida anna alloha ta'ala mahmudun bi kulli wajhin wa bi kulli sifati min sifatihi kalau kita mau dianugerahi cinta Allah mahabbah dalam hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka iktikatkan di dalam hati kita yakini dalam hati kita bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah dat yang terpuji dalam setiap keputusannya ketetapannya bahwa dia adalah dat yang mempunyai sifat-sifat yang senantiasa terpuji wa huwa muhsinun ila ibadih mun'imun wa mutafaddil dia adalah dat yang senantiasa berbuat baik kepada hambanya memberi nikmat kepada hambanya dan memberi karunia kepada hamba-hambanya itu yang harus diyakini yang pertama kalau dalam hati kita ingin dianugerahi rasa cinta mahabbah kepada Allah subhanahu kuduk yakinkan dalam hati kita Allah itu dalam setiap keputusannya tetap dia adalah yang terpuji dia adalah dat yang mahatau akan kebaikan hamba-hambanya kalau secara langsungnya jangan ada suudun kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu pak kadang-kadang kita makan doa belum dikabulin kayak udah suudun sama Allah betul gak? ya Allah saya udah lama doa kenapa engkau tidak kabulkan ya Allah apakah engkau engkau tidak mendengar doa saya Allah Allah dibilang gak denger satu apakah engkau tahu ya Allah saya banyak kebutuhannya Allah dibilang gak tahu dua betul gak? apakah engkau tidak melihat ya Allah bagaimana hidup saya ini sulit tiga dibilang gak dengar dibilang gak tahu dibilang gak ngeliat na'udhu billahi min la bagaimana Allah ingin anugerahin cinta kalau begitu betul yakini bahwa kullu doa mustajab setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah itu diijabah oleh Allah itu yakinkan imma ayu ajila laka fit dunia entah diijabahnya itu di dunia oleh Allah dikasih atau diijabahnya itu lewat apa Allah alihkan agar ia terhindar daripada musibah atau yang ketiga wa yu akhirulaka Allah akhirkan ijabah doanya di akhirat dengan yang lebih baik dari apa yang dia pinta di dunia itu saja udah keyakinan kita intinya tetap berhusnudun kepada Allah subhanahu apalagi kalau kita berbicara tentang husnudun kepada Allah sebagaimana yang disampaikan oleh ya syekh ibn abdu'illah as-sakandari dalam kitabnya ya hikam ibn abdu'illah alman'u aynul ato bahwa penolakan itu adalah hakikat daripada pemberian itu lebih berat lagi kalau seandainya Allah belum mengabulkan doa-doa dan keinginan kita maka kata syekh ibn abdu'illah as-sakandari itu hakikat pemberian Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana senada dengan apa yang diucapkan oleh siapa sayyna ali bin abil thalib kata sayyna ali bagaimana ketika doa aku dikabulkan maka aku senang aku bahagia ketika doa aku belum Allah kabulkan maka aku lebih bahagia kenapa karena ketika doa aku dikabulkan maka itu adalah keinginanku ketika doaku belum Allah kabulkan maka itu adalah keinginan Allah subhanahu wa ta'ala maka aku lebih bahagia kalau yang terjadi dalam kehidupanku adalah kehendak Allah subhanahu oh ya maksudnya ya paling tidak ya kita mencapai derajat ke situ betul naik level maksudnya ya ada seorang kiai ketika dalam perjalanan ya kan dompetnya kemalingan santrinya ngeliat ada yang nyopet ya lompet kemalingan udah kabur malingnya kata kiai alhamdulillah berarti alhamdulillah ala kulihal dia memuji Allah terus dah pokoknya dalam setiap keadaan apapun ketetapan Allah dia puji ya kenapa kok alhamdulillah alhamdulillah bukan saya yang jadi copetnya katanya tapi saya yang jadi korbannya alhamdulillah waduh levelnya beda ini mawali betul 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 maksudnya apa kenapa ya di dalam hati kita belum Allah anugerahi cinta yang hakiki cinta yang sebenarnya kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena memang kita belum sampai ke sana betul betul ya kalau kita kan masih ngebedain kalau sehat alhamdulillah kalau sakit kalau sakit astagfirullah innalillah betul gak masih ngebedain betul ya kalau orang yang Allah anugerahi cinta kepadanya itu amalannya sehat alhamdulillah sakit alhamdulillah betul lapang alhamdulillah sempit alhamdulillah dikabulkan doanya alhamdulillah belum dikabulkan alhamdulillah makanya Allah kasih mahabbah dalam hatinya itu aja udah masya Allah para jamaah sekalian yang udah menderah mati oleh Allah ya saya yang kedua saja dulu yang terakhir ya gak sampai yang kelima ini udah sampai jam berapa nih Ustaz udah habis waktunya ya ya satu lagi ya ya nanti saya teruskan di lain waktu atau nanti tinggal buka di channel youtube saya ya saya juga punya channel youtube Gus ya buka channel youtube saya walaupun subscribe nya seribu juga belum sampai ya kan udah berapa tahun bikin subscribe masih 400 aja Gus bagaimana itu aja bagus yang kedua ya kata Sheikh Nawawi Al-Bantani yakini annal innal ihsan minallahi ta'ala ilal ibad aktharu wa ajallu min a'malil ibad in hasanah wakathar yakin di dalam hati kita bahwa kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya anugrah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya lebih banyak dan lebih agung dibandingkan dengan amal soleh yang dilakukan oleh hamba itu sendiri walaupun amalannya itu bagus banyak khusyuk tapi tidak sebanding dengan anugrah yang Allah berikan kepadanya betul kalau mau diitung itung nikmat penglihatan kita satu mata saja kalau mau dibandingkan dengan amal soleh kita yang dilakukan 100 tahun tanpa bermaksiat sekalipun maka tidak sebanding dengan nikmat penglihatan satu mata yang Allah kasih betul maksudnya apa Pak Ustadz tetaplah merasa hinah dihadapan Allah subhanahu tetap merasa hinah jangan ngebanggain amal dihadapan Allah ya Allah bukankah aku telah banyak beribadah kepadamu ya Allah kenapa kau membuat hidup saya ampun kalau bahasa Allah engkau bisa ibadah engkau bisa sholat engkau bisa tahajud engkau bisa baca Quran engkau bisa bangun malam itu juga karunia aku anugrah nikmat dari aku kata Allah subhanahu wa ta'ala jadi tetap saja merendah tetap saja kita merasa hinah dihadapan Allah subhanahu jangan sampai ujub kita jangan sampai ujub terhadap amal kita apalagi amal kita banyak kekurangan Pak bisa jadi doa yang belum diijabah dikabulkan oleh Allah gara-gara kita sendiri banyak penghalang atau hijab-hijab yang menghalangi doa kita bahkan bahasa Nabi orang itu bisa terhalang masuk surga cuma gara-gara tiga amalan kata Nabi siapa saja yang terpisah ruhnya dengan jasadnya dia bersih dari tiga perkara dakhal jannah masuk surga tapi kalau dia punya tiga macam perkara atau salah satunya gagal masuk surga terhalang apa satu minal kibri kesombongan kesombongan minal kibri wal ujbi sombong ujub kalau sombong itu biasanya dihadapan manusia kalau ujub itu gak perlu dihadapan manusia bapak-bapak cukup bangga terhadap dirinya walaupun tidak ada dihadapan orang lain contoh bangun malam keluar rumah kayaknya gak ada yang sholat malam kecuali gua ini gak ada orang padahal itu namanya apa ujub nah itu penghalang ya apalagi kepada sombong kepada manusia memandang manusia dengan pandangan hina kita mandang orang itu ya dilihat dari sisi manapun kalau kita hinakan dari sisi manapun terhijab kita terhalang kita ya melihat orang ah gitu kan kismin melihat orang ah orang bodoh na'udzubillah terhijab kita terhalang tuh mendapatkan cinta dari Allah dianugrahi mahabbah dalam hatinya oleh Allah terhalang ya makanya kalau kita melihat yang masih muda pandang duh dia masih muda dosanya masih sedikit saya udah tua dosanya udah banyak betul gak ngelihat ada orang yang tua dia mau ada tua amalnya banyakan dia saya masih muda amalnya masih sedikit hidup di dunia masih baru sebentar jangan terbalik melihat orang yang udah tua dia udah tua dosanya banyak kita mau di dunia sedikit baru sebentar dosanya masih sedikit itu namanya unjub itu namanya som som bong awas hati-hati wal gulul banyak yang menghalangi gulul harta-harta yang kita miliki yang bukan hak kita bahkan bahasa nabi fakatamna mihyaton fama fauquhu kalaupun dia menyembunyikan mengkorupsi mengambil hak orang lain yang bukan haknya walaupun seukuran jarum sekalipun atau yang lebih kecil daripada jarum apa yang lebih kecil daripada jarum bu lobangnya susah banget nyari yang lain dia ngambil yang bukan haknya yang lebih yang kecilnya seukuran jarum atau yang lebih kecil daripada jarum nanti di akhirat kata nabi kanawululan ya'tibihi yawmal qiyamah nanti akan menjadi rantai belenggu tangannya akan dirantai oleh Allah sampai ke lehernya di hari kiamat di padang masyar maka nanti orang-orang yang korupsi itu rantainya gede-gede di padang masyar kelihatan orang yang tukang korupsi orang yang suka ngambil hak orang lain itu kelihatan maka kalau kita berbicara harus tawadu hina dihadapan Allah banyak hijab-hijab yang menghijabi kita maka usahakan sebelum kita mati ruh kita jas keluar dari jasmani kita maka usahakan bersih dari hulul dari harta yang bukan milik kita yang ketiga dain hutang oh wah ini berat ini ini berat ini betul ya Allah kalau bisa mati jangan ninggalin hutang sunnah nyaman ninggalin warisan bukan ninggalin hutang betul bahkan bahasa sampai dalam satu riwayat nabi sampai belum mau nyolatin gak mau nyolatin kalau hutang sahabatnya ada salah sahabat yang meninggal punya hutang kata nabi saya belum mau nyolatin sebelum ada yang nanggungnya keluarganya gak siap nanggung banyak hutangnya siapa yang maju Abu Bakar ya Rasulullah saya yang nanggung hutangnya baru nabi nyolatin itu di dunianya sudah jadi penghalang nabi ngajarin kepada kita bahwa hutang itu salah satu daripada hirman penghalang seseorang terhijab apalagi nanti di syurga bahkan sekelas orang yang mati syahid sekalipun akan tertunda kenikmatan alam barzahnya disebabkan hutang yang dia miliki yang belum dibayarnya bahkan belum ada yang siap untuk mendanggung hutangnya itu sekelas syahid apalagi sekelas kita makanya sekali lagi kalau kita berbicara tentang masalah amal soleh kita merendah aja dah hina aja di hadapan Allah gak ada apa-apanya amal soleh kita hijabnya banyak betul makanya senantiasa munajat kepada Allah subhanahu subhanahu ilahi lanstulil si ahla wala awal ala naari jahim Fahab batan waghfir fa'innaka amalin setiap Jumat sebelum keluar dari masjid yang laki-laki lima kali insyaallah kata ulama siapa yang mengamalkan itu mengistikomankan itu lima kali setiap hari Jumat setelah sholat Jumat maka insyaallah dijaga iman Islamnya mati husnul khotimah itu udah amalin aja udah itu ibu-ibu hafal gak bu? hafal gak bu? itu munajat kepada Allah kalau bisa sampai nangis ilahi lastulil firdausi ahlak ilahi ya Allah ya Tuhanku lastulil firdausi ahlak saya ini bukan kolongan ahli surga gak pantas saya masuk surga ya Allah amalan saya sedikit kalau dibandingkan dengan amalmu ya Allah gak ada apa-apanya ya Allah dibandingkan dengan kanurnya'mu nikmatmu kebaikanmu amal saya gak ada apa-apanya belum lagi dosa-dosa saya banyak ya Allah penghalang-penghalang dosa-dosa saya yang menghalangi saya masuk surga banyak maka saya gak pantas masuk surga ya Allah akan tetapi Allah saya juga gak kuat kalau masuk neraka boro-boro masuk neraka yang panasnya bahkan disebutkan panasnya dapat mengelupas kulit kepala panasnya dapat menghanguskan seluruh anggota tubuh manusia yang tersisa tinggal tulang-tulangnya panas di dunia aja panas di dunia aja udah ngeluh betul gak bu? itu panas banget apalagi di neraka di neraka fahabli taubatan waqfir zhunubi ya Allah oleh karenanya terimalah taubatku dan ampunilah dosaku fainnaka gufirul zambil azimi karena sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang mengampuni dosa yang menerima taubat dan mengampuni dosa yang besar amin ya rabbal banyakin munajat kepada Allah subhanahu sampai Allah subhanahu wa ta'ala ya menganugrahi kepada kita cinta kepadanya tetaplah yang pertama berhusnudun kepada Allah yang kedua tetaplah merasa hina dihadapannya walaupun amalmu banyak walaupun amalmu hebat engkau adalah seorang hamba yang hina engkau adalah seorang hamba yang banyak dosa engkau adalah seorang hamba yang rendah tidak ada nilainya dihadapan Tuhanmu mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya amin ya Allah ya rabbal barangkali ada pertanyaan mangga kalau memang ada waktu silahkan masih ada satu atau dua pertanyaan dipersilahkan kalau pun tidak ada mungkin Pak Ustadz untuk bisa ditutup dengan doa karena inilah pertuanan perdana dan para perjamah mungkin yang punya pertanyaan disempat dari berlalu nanti di pekan yang berikutnya insyaAllah kita akan menjawabnya pada Pak Ustadz ditutup dengan doa diperserahkan Allahumma salli wa sallim wa barika ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ankuli sadatina ashabi rasulillahi ayyum'ain alhamdulillahi rabbil alamin hamdayu wa fi ni'amah wa yukafi mazidah ya Allah ya rabbana laka elhamdu kaman yanbaghiri jalali wajhiki khal karimi wa li'a zim sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Allahumma gfirlana dhunubana wa li walidina waraham kim kaman rabbab wana sigara Allahumma arham li umma muhammad Allahumma gfirli umma Muhammad Allahumma sturm umma Muhammad Allahumma jibur umma Muhammad Allahumma aaf Ummat Muhammad Allahumma hafaz Ummat Muhammad Allahumma arham li Ummati Muhammadin Rahmatan ammatan ya rabbil alamin Allahumma agfirli Ummati Muhammadin Magfira tan ammatan ya rabbil alamin Allahumma farrijan Ummati Muhammadin Farjan ajilan Farjan ajilan ya Allah ya rabbil alamin Ya syahidan ghaira gaib Waya qariban ghaira baid waya galiban, gaira makloob ej'allana, fi amrina farjan, wa makroja ej'allana, fi amrina farjan, wa mahoja Allahuma, bariklana fi rajaba, wa syarban wa balighna, ramadhan Allahuma, bariklana fi rajaba, wa syarban wa balighna, ramadhan Allahuma, bariklana, fi rajaba wa syarban, wa balighna, ramadhan wa gfir, zhunubana, wa khatayana ya Allah, wa hasil maqursidana, fi umritinna, wa dunia selamat menikmati